Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adikku sekalian Yang sama-sama kami hormati pengawas SDN Bapak Sudirio MM Yang kami hormati kepala sekolah SDN 01 Petukangan Utara Bapak Haji Jumarno Yang saya hormati kepala sekolah SDN Petukangan Utara 02 Ibu Nurdiana Lomban Gaul Yang saya hormati Bapak Penceramah kita Bapak Bu Ahmad Andi Munir Yang kami hormati seluruh guru Yang kami hormati seluruh kepala komite beserta jajarannya Baik komite SDN Petukangan Utara 01 maupun Petukangan Utara 02 Yang pertama adalah saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksanaan peringatan maulid Muhammad SAW 1444 Hijriah Kontek meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW dengan menjadikannya suri toladan dalam kehidupan SDN Petukangan Utara 01 dan 02 Bapak Ibu beserta undangan yang berbahagia Yang pertama perkenalkan nama saya Pak Rudin kebetulan Saya mewakili Katsatlak saya Katsatlak saya kebetulan lagi ada acara di SMA Negeri 29 Namun saya diminta untuk mewakili Untuk itu ada pesan dari Katsatlak khususnya adik-adikku yang kelas 6 Karena adik-adikku kelas 6 ini adalah yang akan melanjuti jenjang ke SMP Karena kemarin saya rapat di Kecamatan dengan FKDM dan beberapa RW tentang tawuran Karena tawuran yang diadakan di masing-masing sekolah di Kecamatan Pesenggeraan ini Sudah sangat meresahkan kita Makanya saya mengajak kepada Bapak Ibu khususnya Orang tua murid Agar bisa mengontrol anak-anaknya Ketika jam-jam yang bukan waktunya anak-anak nongkrong Ini kita cegah dari dini Kenapa? Anak-anak kita adalah anak-anak aset bangsa Yang harus kita lindungi keamanannya ini Jadi saya berharap ini menjadi pelajaran buat kita Regenerasi kita Kalau kita bukan menjaga siapa lagi Jadi harapan saya pesan Pak Katsatlak Adik-adikku sekalian Dengan adanya kegiatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW Mari kita tingkatkan tali silta rahim Agar kita bisa bisa sinergi Menjalankan sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita Karena saya selaku dinas pendidikan dalam hal ini adalah Satlak tidak bisa bekerja apa-apa Dan tidak bisa bekerja banyak Tanpa dukungan seluruh pihak Seluruh masyarakat Yang bisa menjadikan pendidikan ini Menjadi lebih baik Adik-adikku sekalian Dengan kegiatan ini Mari sama-sama saya mengajak Jaga silat rahim dengan baik Antara teman harus dengan baik Agar tadi yang Pak Dijal sampaikan adalah Bicara aplikasi daripada sifat Nabi ini ada empat Ini aplikasinya yang berat Kalau menyebutkan empat Mudah Yang namanya amanah Esidik Amanah Fatona Taklek Mudah Tapi aplikasi Dari apa-apa yang menjadi sifat Nabi ini tidak mudah Tentunya berproh Berproses Harapan saya adik-adikku ini Ayo Sama-sama Apa yang disampaikan tadi pengawas kita ini adalah Wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah Menjadikan suri toladan Yang ada pada diri Rasulullah Agar menjadi diri kita tentunya lebih baik lagi Adik-adikku yang berbahagia Saya berharap Nanti ketika Bapak pencerama Ustadz Ahmad Andi Munir Adik-adik bisa mencermati Hikmah dari apa yang disampaikan Sehingga momen dari maulid ini Bisa kita ambil hikmah dan pelajaran lebih baik Itu saja Sambutan dari saya Hairul Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh